Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saya Nabila Putri Ketemu lagi dalam program WB Walks Indonesia Bacana Terlihatannya lemes sekali gak sabar pengen mendengar motivasi-motivasi bagus atau? Udah putus asa Hah? Putus asa kenapa? Ya kita sering hadir tapi ya gitulah bu kita gak sering hadir tapi ya gitulah bu Tapi dateng terus ya Sering hadir kita sering kecewa ya Sering kecewa? Gak hadir tapi butuh gitu Gini gak mungkin kayaknya karena disini semua masalah itu bisa diselesaikan dengan penuh canda dan tawa Boho, boho, boho Sebentar ada yang ngomong Keluarga saya nonton ini berantakan Berantakan emosinya maksudnya Gak mungkin dia belum ketemu sama motivator saya ini Dia ini seorang yang sudah dibuktikan bahwa solusi-solusinya ini selalu bisa diterima dengan baik Langsung saja kita pangginkan Ini dia JalanDon! تعwie Apa bah persön inhibits... Ya Pulang ya Lo pulang อย� Ya ma saya lihat ada penonton baru yang antusias banget katanya keluarganya berantakan rebutan remote tv pengen dikerasin saya tahu anda sudah sangat merindukan kehadiran saya itu terasa dari getaran-getaran pandangan mata anda ketika pertama kali saya muncul saya merasakan bahwa anda sangat ingin sekali curhat kepada saya saya akan memberikan kesempatan kepada anda untuk curhat kalau bisa anda bisa ke depan harus ke depan pak oh biar kita lebih ke belakang nggak Pak boleh ke belakang enggak kita semua ke belakang siapa namanya ke depan mau ikut ya enggak lah gue ngasih ongkos aja siapa namanya ini Afgan Afgan saya ingin curhat tentang masalah saya ketika saya mau stand up oh udah tahu masalahnya apa masalahnya saya itu selalu grogi pada saat stand up kali ini kita akan bahas masalah grogi gimana boleh itu karena masalah utama ca kalau misalnya stand up grogi gagal ca nanti stand up nya ca itu dia malam ini kita akan bahas tentang grogi silahkan terima kasih temen-temennya ngapain ini miring-miring baik ini memang dihadapi siapa saja grogi iya demam panggung lah kalau diurusan sekarang mungkin banyak entertain itu menyebutnya demam panggung oh setiap mau tampil selalu ada hal-hal yang misalnya dipegang lehernya eh kok kayak kepala gitu dengan lehernya di dekat kepala ca kalau sudah kayak kepala kok panas gitu jadi demam itu ciri-cirinya ya pak jadi begini menurut KBBEBI KBBE Kamus Besar Bahasa Indonesia yang namanya grogi adalah canggung atau takut ketika berhadapan dengan orang banyak salah satunya ketika anda harus tampil di panggung seperti itu kan menghadapi orang banyak itu ada ketakutan ada grogi ada rasa canggung itu yang membuat anda jadi grogi bahasa nervous 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 itu saat kuitif itu mah service nervous 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 mainnya pola raga pakai service ini memang bengkel toutes itu nervous service jadi nervousnya kroginya di doper kelawan nervous nervous Nah, yang perlu, contoh kasus adalah temen kita tadi. Ini kita harus stand up, grogi. Kenapa? Kenapa, Pak? Stand up, Anda bilang, karena kurang pede. Memang stand up harus pede? Oh, harus. Kenapa? Kalau kurang pede, nggak pede. Jadi stanu. Kok stanu, Pak? Nah, stand up tulisannya gimana? S-T-A-N-D-U-P. Stand up. Kalau D sama P-nya nggak ada? Stand up. Stand up. Jadi stand up. Jadi, harus ada FW dan D. Lu nggak ngomong sama gue, kurang urut gue tambahin kalau tau. Paham ya? Nggak, Pak. Paham, Pak. Saya paham. Paham apanya? Insya Allah paham dah. Tuh, jadi pertama itu. Harus ada, mungkin Anda tidak pede. Harus ada pedenya ya? Penyebab grogi. Pak, itu pede itu maksudnya percaya diri, bukan peseorang dia. Banyak yang memplesetkan, jadi percaya diri. Memplesetkan. Kembali. Itu yang aslinya. Dan yang berapa? Emang aslinya, saya geli. Dipropede, percaya diri. Itu dilebih-lebihkan saja. Grogi, terutama pas ada mau tampil setempat, karena bawaan. Itu yang susah. Oh, turunan. Faktor turunan keluarga. Bawaan keluarga, turunan keluarga. Iya, maksudnya emang bawaan dari keluarganya, gampang grogi gitu maksudnya. Apa itu, lemah jantung itu biasanya, deg-deg-deg-deg, cepet deg-dekat. Oh, bawaan gitu. Anda ngomong apa sih? Saya ngomong apa-apa. Makanya faktor bawaan. Turunan maksudnya. Turunan, keturunan. Satu, kayak, kayak keturunan, genetik-genetik. Faktor bawaan, misalnya Anda stand-up comedy tampil. Yang sudah beristri, istri dibawa. Anak dibawa. Kakek, bapak, nenek dibawa. Itu bawaan itu yang bikin grogi. Kalau Anda tampil, terus ada istri nonton saja, itu udah menambah beban. Ada juga yang begini, pasti dirasakan. Anda pernah merasakan mau tampil grogi terus mules. Iya, benar. Ini saya rasakan. Terus, nah, grogi itu sebenarnya kenapa terjadi? Karena otak Anda tidak siap. Grogi itu tidak akan terjadi ketika otak kita siap. Makanya otak harus selalu kita asah, supaya selalu siap setiap sah. Caranya saja caranya. Saya tahu caranya ini, Pak. Apa? Pakai TTS. Wih, benar. Ya, luar biasa. Padahal saya sudah lupa. Diingetin. Diingetin malah sama Akbar. Terima kasih loh Akbar. Berarti supaya grogi Anda hilang, utama Meg Denny dan juga teman-teman yang lain. Bagaimana kalau kita TTS. Wah, terima setuju ya. Oke, kita sudah sekarang siap atau mengingat TTS. Suka Tuki. Suleen. Kita akan segera memulai quiz TTS kita pada malam hari ini. Tapi, saya sekasian sama Pepi. Kenapa? Dia selalu sendirian setiap main di sini. Kayaknya dia butuh pendamping seorang wanita yang lebih cerdas daripada dia sedikit. Saki, saki. Kasih, kasih. 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 Ini makin gaul ya calon tem bahasa-bahasanya sekarang ya. Yoi. Kira ini yoi. Oe. Oke. Oke. Yaudah kalau gitu sekarang langsung saja kita panggirkan seorang wanita cantik yang akan menemani Pepi pada malam hari ini. Langsung saja kita panggirkan. Ini dia Maria Selena. Terima kasih. Ini cewek cantik jago main basket. Maria apa kabar? Ini dipanggilnya Maria atau Selena sih? Biasanya Selena excited banget mau main TTS. Nah. Selena aja datang sini semangat karena mau main TTS. Bener. Tapi sudah pernah denger kan situasi main TTS di sini sekarang? Sudah, sudah nyiapin mental dan hati juga. Tidak pernah kesempatan bergantung dengan Pepi. Tim Pepi dan Selena akan berhadapan dengan tim dari Mike Dandy dan juga Dao Sparrow. Nanti akan kita beri kesempatan. Ingat, satu jawaban benar nilainya 100. Jawaban salah tidak mendapat nilai. Tidak menjawab berarti tidak tahu. Betul. Iya benar. Iya. Benar-benar. 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 Tidak tahu. Menganggung ketertiban kuis dipotong nilainya 50. Oke. Oke. Siap. Dari sekarang aja pak. Karena ini antar tamu Walilita kita beri kesempatan tim Pepi Selena untuk memilih pertama kali. Inilah TTS kita. Ini dia. Iya. Dan seperti teman kita bahas malam hari ini grogi kita akan beri kata bantu grogi. Dimanakah grogi berada? Dua mendapatkan. Dua mendapatkan. Serena dan Pepi. Memilih nomor berapa? Nomor berapa? Empat menurun kayaknya lebih enak kayaknya ya. Empat menurun. Empat menurun. Itu yang udah ada itu kayak belakang itu. Empat menurun. Satu, dua, tiga, empat. Ada lima kota. Lima kota. Huruf keempat i. Gampang. Menurut dia gampang. Menurut dia. Wisatawan asing yang datang ke Indonesia disebut? Tiga. Jawabannya pasti pengen turis dia. Bukan turis pasti. Bukan, nggak mungkin. Kalau bukan turis nggak cukup karena hanya empat kota. Bukan turis itu sepuluh kota. Sebentar maksudnya turis. Bukan turis. Siaran. Ya, turis ya. Ya, itulah. Turis! Turis! Apa? 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 Jawabannya turis. Kita kunci. Apakah turis. Jawaban dari wisatawan asing yang datang ke Indonesia disebut turis? Oh, salah. Bang, Denny dan Daus. Coba jawabannya apa? Setelah tadi tidak berembuk sama Daus, kita berpendapat bahwa empat menurun itu tidak menanjak. Ya. Iya. Jadi jawabannya. Haber belit-belit termasuk mengganggu ketertipanya. Jangan, 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 jangan. Oke, kalau gitu artis. Artis. Nah. Artis. Wuh. Artis. Semakin nyawur. Artis. Apakah wisatawan asing yang datang ke Indonesia, apakah disebut artis? Salah. Salah. Langsung saja kita buka, Ca. Kita buka. Wisatawan asing yang datang ke Indonesia disebut? Halo. Bapak, mau bahas wisatawan? Apa sekolah SD, Pak? Wah, itu dia. Pertanyaannya, wisatawan yang datang ke Indonesia itu harus hadir di Indonesia atau nggak? Iya. Ya, Pak. Lampang dia hadirnya di Australia gimana? Iya, benar. Tapi kan mereka datang bukan untuk rapat RT. Loh yang undang siapa juga rapat? Maka jangan ditulis hadir dong. Kedatanya mereka datang. Iya, datang. Datang ke suatu tempat disebut? Hadir. Hadir. Tapi hadir itu untuk rapat RT. Atas siapa? Iya, kan biasanya kalau hadir itu terdata, Pak. Direncanakan. Tidak datang. Saya tanya. Wisatawan datang ke Indonesia itu direncanakan sebelumnya atau nggak? Iya, iya dong. Direncanakan. Kan harus ngurus visa. Iya. Ini cewek ini nyebelin lama-lama nih. Wah, cuman hadir. Iya. Emang Bapak di kelas mana sih sebetulnya? Jadi paham semua? Paham. Nah, jadi dia tahu pilih nomor berapa? Sen nomor lima. Lima mendatar. Lima mendatar ada lima kotak berawalan huruf R. Wah, ini gampang banget nih. Gampang dari mana? Bapak. Bapak nyebutnya gampang. Emosinya yang susah nih. Akibat lama tidak bertemu. Rindu, rindu. Tidak, jangan. Rindu. Itu jawaban biasa. Itu jawaban biasa. Itu jawaban biasa, Gau. Itu jawaban biasa. Iya, biasanya nggak biasa. Dia akan ringsek. Ribet. 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 Kita kunci jawabannya. Apakah ribet? Akibat lama tidak bertemu? Bukan. Rindu. Mana bukan? Nggak ada buktinya. Nggak ada isinya mana? Mana belum. Kita lempar ke Pepe dan Selena. Apakah akibat lama tidak bertemu? Rindu. Padahal sudah disebutin tadi. Rusak, rusak. Kata Maria, Rindu. Saya sih selalu setuju. Rindu. Akibat lama akan menjerit. Jadi nggak ada kemistri. Nggak ada kemistri. Hanya Rindu. Ini Rindu. Benar sekali ya, Rindu. Masuk akal. Rindu. Biasanya heboh ya. Lama nggak ketemu. Jadi kangen terus heboh. Jadi Rindu. Salah. Rindu. Bisa saja. Apakah Rindu. Jawaban dari akibat lama tidak bertemu? Salah. Jawaban yang benar. Akibat lama tidak bertemu adalah... Reuni. Pak, kalau ketemu. Kalau tidak ketemu. Bukan Reuni. Reuni sudah ketemu. Sudah rencanain. Makanya saya tanya. Ketika Anda lulus misalnya SD. Dengan teman-teman lulusan SD. Lama nggak ketemu kan? Nah, akibat lama nggak ketemu itu. Akhirnya pengen. Reuni. Reuni. Menurut kami. Tapi tadi. Bapak bilang akibatnya. Akibat lama tidak bertemu. Bukannya. Kalau Reuni itu udah ketemu, Pak. Tolong ini. Nggak bisa lepas emosi ini. Ini Reuni kan bukan akibat, Pak. Ini hanya acara yang diadakan. Nah, iya acara itu diadakan. Karena. Rindu. Rindu dulu. Rindu. Karena lama nggak ketemu. Tadi pertanyaannya gimana, Pak? Akibat lama tidak. Ketemu. Ketemu. Akhirnya. Reuni. Iya bener. Bener. Biar ketemu. Kalau lama nggak ketemu sama teman, adain Reuni. Biar. Itu udah tau, Pak. Sebelum. Eh, misalnya nggak ada tau. Eh, aku reuni sama kamu nih. Yuk, kita ketemu. Kan gitu. Nggak ada yang gitu. Aku rindu sama kamu. Yuk, kita ketemu. Aku reuni sama kamu. Aku pengen ketemu. Nggak ada. Sekarang saya tanya. Alasan dari reuni karena? Hadir. Kalau nggak hadir, tetap aja di reuni. Sebenarnya Pepi sudah tau bahwa turis-turis, wisatawan asing yang datang ke Indonesia itu untuk Reuni. Karena lama nggak ketemu di Indonesia. Kalau misalnya ada tembok, buat tembok sini biar nggak kelihatan dianya gitu. Kalau ada tukang, kayu tak suruh bikin pintu nih di sini. Buat apa? Buat apa? Kalau daripada naik tembok, buka pintu dong. Selanjutnya sekalian permainan kita pada malam hari ini. Dan setelah ini kita akan lanjutkan lagi keseruan kita dalam DTS. Tetap di Weberwaktu Indonesia. Terima kasih. Semoga ada kocing bisa menulis. Ah, Anda belum tau. Anda belum tau. Apa ada binatang yang bisa menulis? Binatang apaan? Simpanse itu bisa menulis. Cuma nggak bisa dibaca. Sampai jumpa.